Hujannya Belanda Kabupaten Tebo dua hari lalu membuat pembangunan turap yang baru dikerjakan pada September lalu di Desa Teriti, Kenyapatan Sumai, Ambruk. Turap diduga tidak kokoh sehingga tanah yang dihantam air hujan membuat turap Ambruk ke sungai. Dari papan informasi, anggaran pembangunan turap tersebut menelan dana Rp469.101.000 dengan masa kerja 90 hari melalui sumber daya DPA SKPD tahun anggaran 2020 dengan konsultan pengawas Sefir Ratu Daha Konsultan. Salah seorang warga Sukribi berharap bangunan tersebut bisa diperbaiki kembali karena warga sangat membutuhkan pasalnya jalan nyaris amblas jika tanah di pinggir sungai tergerus. Jadi pas kita tahu itu setelah hujan baru ini ya, Ambruk ya? jam hujan, jam hujan inilah bergerak ini kan. Emang sebelum itulah selesai pembangunan turap ini? Sudah, sudah rapi semua ini. Jadi harapan kita kepada pemerintah seperti apa ini? Bangun kembali. Ya bangun kembali. Sementara itu Kapolsek Sumai, itu M.I. Siregar mengatakan pihaknya memasang polis lain di area longsor agar warga sekitar tidak mendekati area longsor demi keselamatan. Diperkirakan turap yang ambruk sekitar 10 meter. Romboh ini di Desa Triti dan memasang polis lain agar masyarakat tidak melitas di daerah tersebut yang longsor untuk keselamatan masyarakat. Tonton kita sekitar dari tinggian dari kibir jalan ada kurang lebih.